Pemirsa Kamis 30 November pagi, pemerintah Kota Jambi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi dan UKM Kota Jambi menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan atau barang usaha UMKM kepada sebanyak 793 pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi melakukan penyerahan bantuan peralatan barang usaha mikro kecil menengah atau UMKM tahun 2023 kepada 793 pelaku UMKM yang ada di Kota Jambi. Bantuan ini diserahkan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsi didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi Komari, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan beserta anggota DPRD lainnya. Penyerahan ini dilangsungkan pada Kamis 30 November 2023 bertempat di halaman kantor di Senaker dan UKM Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Seripur Waningsi mengatakan, sebagai mitra pemerintah dan sesuai dengan kewenangannya, bantuan ini merupakan wujud pokok pikiran dari DPRD Kota Jambi sebagai upaya menjadikan UMKM sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, PJ Wali Kota berharap bantuan peralatan ini dapat memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, sehingga bisa bersama-sama menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. Bukan peralatan ini untuk 763 UMKM yang diharap bantuan. Ini kerjasama antara usul 2 dan niat pemerintah jadi satu, sehingga inilah usul kita bersama sebagai penyelenggara pemerintahan, dari DPRD maupun dari pemerintah, itu konsentrasi pembantuan UMKM yang diharap bantuan. Dan saya melihat sendiri dari beberapa UMKM yang simbolis dari ini, sudah dikurasi oleh pemerintah dan sudah masuk juga ke dalam e-katalog. Mudah-mudahan upaya pemerintah ini benar-benar bisa menimbulkan dampak yang signifikan. Supaya pelarang UMKM di Kota Jambi ini semakin besar, apa istilahnya naik kelas, dan kemudian UMKM di Kota Jambi ini memperoleh pasar yang lebih luas, karena sudah dikurasi dan sudah masih berdiri dikatalog. Adapun jumlah peralatan atau barang sebanyak 963 peralatan, dengan jumlah penerima 793 orang. Bantuan yang diberikan secara simbolis ini ialah berupa kompor, kerobat, etalase, mesin jahit, blender, dan peralatan lainnya berdasarkan jenis usaha.